Saya memulai begini Sebelum, satu minggu sebelum pemilu Kalau masalah itu Saya bicara di kontras Tentang Pemilu pada waktu itu Karena sudah hari mencoblosan Di kontras saya sudah bilang bahwa Ada masalah besar Yang kita hadapi Dalam pemilu yang cuma dua Calon ini Yang menurut saya Kedua-duanya Dalam hal yang prinsipil itu Bisa melahirkan bahaya di masa depan Kalau Jogh Prabowo yang menang Bahayanya begini-begini-begini Kalau Jogh Prabowo yang menang Bahayanya begini-begini Salah satu poin yang saya sebut Adalah misalnya soal O-U Adalah soal H-C Tapi masih ingat beberapa masyarakat Seminggu sebelum pemilu itu Sudah saya katakan bahwa Dari kedua kandidat ini Tidak akan memberikan kemajuan Yang signifikan soal hak asasi manusia Di Papua Bahkan keduanya punya kecenderungan untuk Bikin suasana hak asasi itu Perkembangan hak asasi itu Lebih buruk Nah yang kedua Juga kritik saya menjelang pemilu itu adalah Sebenarnya dari sudut pandang Politik pembangunan Tidak ada yang terlalu beda Tidak ada yang terlalu beda Tidak ada yang terlalu beda antara Prabowo dengan Jokowi Jadi kuat ideologi sebenarnya Jokowi dan Prabowo itu tidak memiliki Perbedaan ideologi yang kata tulis Yang jelas Sehingga siapapun yang menang Nah yang ketiga menurut saya Meskipun di dalam Prabowo itu ada wajah Ex-militer korba secara langsung Namun di pada Jokowi juga Persokalan yang sama juga ada di belakangnya Jadi pada waktu itu Saya tidak menyarankan satu sikap yang optimis Dalam menyambut pemilu Dengan tiga alasan itu Dan saya kira Apa yang saya temukan seminggu sebelum pemilu itu Makin terlihat kebenarannya pada saat sekarang Ketika euforia Pemilu selesai gitu Orang yang diarak-arak dengan kereta kencangan Sebagai kereta apa sih namanya saya lupa Ini bawa dari Solo Dari mana ke istana itu Dengan antusiasisme yang begitu hebat Itu saya kira belum Lama dia ada di situ Kesalahan pertama, kedua, ketiga, keempat Kemudian muncul peruntun Dan dari situ Segala topeng dan ilusi Tentang kekuasaan itu rontok Lalu kita lihat Wajah dari satu rezim politik Yang sebenarnya apa itu muncul Nah Problem terbesar yang kita hadapi sekarang menurut saya itu Bersumber pada satu fakta begini Nah ini problemnya Problem kultural Kultur politik Dalam arti begini Karena yang dihadapi itu Prabowo Waktu pemilu Maka Kepada pemerintah Jobawi itu Orang cenderung memberikan Cekosok Jadi itu yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan Penjahat bandit-bandit Bandit-bandit Merasa diri Banyak bar bandit Itu merasa diri menjadi pahlawan Karena mereka merasa diri Sudah berhasil merangkul Nah bandit-bandit ini yang bersembunyi Di belakang rezim Jobawi Dan mereka Dan uniknya Dengan memanfaatkan populisme yang diterima pada masa pemilu itu Mereka tanggul sebagai pahlawan Nah kaum Problem yang kemudian juga muncul Karena dengan pemilu itu banyak kaum demokrat Kaum pluralis Itu terserah dalam populisme Jobawi itu Nah maka Kekuatan kritik di dalam masyarakat itu Kemudian juga Mengalami kegagalan Untuk memahami bahwa Ada bandit Yang memanfaatkan situasi itu Nah itu yang kemudian Terus-terus di justifikasi Sebagai bagian dari populisme itu Dan kemudian Kita lihat satu dari satu Ya kan Mulai dari Mobil nasional Mulai dari kehancuran KPK Mulai dari Perotak ketatanan darahan Dan rusaknya Misalnya Komisi divisial Mulai dari politik ABBN yang senyap Karena segala hal sudah tidak perlu dipertanyakan lagi Karena sudah selesaikan dengan Deal-deal dan lobby-lobby tertentu Dan yang keempat Yang salah satu yang paling parah adalah Bungkamnya media masa itu terhadap berbagai macam persoalan Kalau kita lihat Media-media masa besar itu Kita lihat memang terkesan ada semacam Konsensus untuk Mungkin atas nama Kestabilitas ekonomi Untuk tidak Memunculkan hal-hal buruk Dari kekuasaan Padahal Nggak mungkin ada kekuasaan yang Dari sisi buruk Tapi kayaknya sampai setahun ini Konsensus ortodoks itu masih Bekerja Dan itu Menimbulkan situasi yang menurut saya Berbahaya Jadi kalau kita mau evaluasi Mari kita ukur itu Tidak usah pakai kekuasaan-kekuasaan yang Dia orang mati Tentang kualitas dikoperasi yang terlalu canggih Bagi resmi itu ini Tapi kita gunakan saja Ukuran-kekuasaan yang dipakai Oleh resmi Jokowi sendiri Ketika mereka Maju Dalam menghadapi Prabowo Dalam beliau Soal Pertama Soal klaim bahwa pemerintahan ini Berdasarkan hak asasi Kita lihat Kita lihat apa yang terjadi di Papua Hampir setiap bulan kita lihat Ada orang mati di Papua Kita lihat juga politik keamanan Menyakut Papua Bagaimana Dengan mudahnya Panglima TNI Dan Guari Mengajukan satu polisi Tentang Untuk penambahan pasukan Padahal panglima TNI itu bukan pihak Yang boleh membuat polisi Yang boleh membuat polisi itu Menteri pertahanan keamanan Jadi itu pertama Soal hak asasi Kita lihat yang belakang Soal Bagaimana undang-undang Aturan tentang hate speech Itu diperluas Indonesia perlu hate Perlu aturan tentang hate speech Karena memang banyak orang gila Yang di media masa itu Menyiarkan Aneka macam Pandangan 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 yang Saya tidak bilang ekstrem Tetapi Pandangan yang mengarahkan orang Untuk bertindak kekerasan itu Banyak Emang di media Tetapi Apa yang dilakukan oleh Polisi dan pemerintah sekarang ini Itu Dia memanfaatkan Apa itu Usulah berbagai macam LSM Mengenai hate speech Bukan untuk Mengobati masalah Yang sebenarnya Diperlu diobati Tapi justru Itu diperluas Secara eksesif Justru Untuk Membatasi Kebebasan sipil Itu Dalam soal Akasasinya Kedua Soal Belum lagi Soal Klaim Soal Klaim utama mereka Bahwa mereka akan Jauh lebih toleran Sebagai pemerintahan Yang bisa menyelamat pluralisme Tapi kita lihat Persoalan-persoalan lama Soal GKI Yasmin Nanya Enggak Enggak juga diselesaikan oleh Jokowi Soal Siah Soal Ahmadiyah Soal kemarin Di Mana Di Medan Di Tolika Enggak juga Enggak diselesaikan Artinya Klaim bahwa mereka Bisa Lebih benar Dalam Mengakomodir Aspirasi Rasasi Itu Udah kelihatan Udah kelihatan Bohongnya Udah jelas Itu Yang kedua Klaim bahwa mereka Bisa membutuhkan Pemerintahan Pluralis Dalam arti Ideologi Melindungi Tentang Jelas Bohongnya Yang ketiga Soal Pemerintahan Korupsi Ini Lebih jelas lagi Ngacok Kita lihat Soal KPK Soal KPK Justru yang diberikan oleh Jokowi Sangat berbahaya Menurut saya Dia tunjuk pansel yang istinya Perempuan semua Untuk mengatasi berbagai macam Sebelumnya Karena Dengan kritiknya Lebih-lebihkan besar Tapi dia gunakan itu Figur-figur semacam itu Untuk jadi bumper Sehingga memotongan jemaah Untuk mengkritik Nah hasilnya Apa Yang pertama Pemindahan Pemindahan Terhadap Unsur dominan KPK Sebelumnya Tidak bisa diberes Tidak bisa diperlukan lagi Yang artinya apa Artinya Coklat menjustifikasi Kriminalisasi 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 Ada banyak kasus Besar yang Terbengkelai oleh Karena itu Itu soal Kongresian korupsi Nah yang kedua Yang ketiga Misalnya Soal politik Pembangunan yang lebih Nah selama ini Jokowi Karena pengalamannya Sebagai Wali kota Dianggap Dia memiliki Polisi Satu model Polisi Yang Relatif Partisipatif Sehingga Kata orang-orang Ketika di Solo Dia berhasil Ini juga Tiroris Menggusur orang Kata kekonflik Artinya Dia dianggap Polisi Pembangunan Yang mungkin Dianggap Pendekatannya Bagus Tapi apa yang Kita lihat sekarang Coba Seluruh yang Dipikirkan Mega proyek Infrastruktur 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 Ya kan Nah itu Bayangin Kita kan Bikin orang Bindang Berapa banyak Yang kedua Dengan kondisi Di mana KPK Itu Lemah Proyek yang Sedih bikin Paret modal Itu Bagaimana Mengawasinya Orang Tidak ada KPK Yang semua Proyek itu Dijual belikan Jadi Dalam hal Yang ketiganya Sudah Tidak usah Pakai Ahli analisis Politik Ekonomi Yang Bayarannya Mahal Bahwa Apa Potensi Bukan potensi Bahwa Kegagalan Rezim ini Dihadapan Dengan Janinya Sedih itu Besar Dan Sialnya Sialnya adalah Kepolitikan Rezim ini Dan sekutu-sekutunya Itu Terlampaui di hati Untuk Memahami Bahwa ada kesalahan Dalam diri mereka sendiri Itu yang pertama Kedua mereka sendiri Terjebak oleh Keinginan Dan aspirasi Dan jarak-jarak Yang pertama Ketika mereka berdiri Sehingga Akibatnya mereka Mungkin Gengsi Mungkin Sulit Untuk Balik Ke Kebawah Dan melihat Masalah Secara Lebih mendasar Keluar dari Cara pantang Yang lama Jadi kalau Melihat secara Institusional Misalnya Begini Ini Diskusi saya Dengan Orang yang Mendukung Jokowi Abis-abis Kalau Menurut Salah satu Pandangan Dari mereka Kesalahan pertama Sudah terjadi Pada waktu Rumah Transisi Jadi disitu Jokowi Terjebak Oleh Orang-orang Pengamat-pengamat Yang kebanyakan Yang akan Bermeswing Tapi gak tahu Politik Indonesia Seperti apa Mesti dibangun Akibatnya Seluruh setting Skema politik Yang dia bangun Itu Jadikin efisien Merubah Kemen Kelakur Kabinet Nambah Kabinet Akibatnya Kemen Kelakur Departemen Dirubah Satu tahun Perubahan Itu sebelum Birokrasi Itu bisa Bekerja Akibatnya Pasal tahun Terlambat Bekerja Dan Belum Dia bekerja Ada krisis ekonomi Ada krisis Ada politik Yang harus Diberesin Akibatnya Aca-acakan Jadi kalau Jadi kalau saya Istilahkan Jokowi Dia bangun Pemerintahan Ini Dia berbasis Pada keinginan Untuk merompok Secara total Gaya Pemerintahan Alam Tapi Yang terjadi Begini Kalau Dibarankan Seperti orang Anak kecil Belum dikasih Sepeda Nah sepedanya Memang rodanya Ada bocor Bocor-bocor Tapi dia selalu tahu Dia bongkar Sadlenya Dia bongkar Topal duduknya Dia bongkar Setangnya Setelah dia bongkar Dia tidak tahu Bagaimana Masya melalui sepeda Nah Persis Karena apa Kompetensinya Tidak punya Nah ini yang Hal semacam ini Yang sekarang terjadi Buat Indonesia Sehingga Yang buat kita Yang pada tahun 2014-2013 Tahun itu Bayangan Indonesia Itu hebat Ya Total seperti Bersatu dengan Negara Negeri Tahun 2013-2014 Diskusi kita itu Tentang Ekonomi Kemajuan Ekonomi Indonesia Itu Dalam 30 tahun Indonesia itu Akan kemana Dalam skema Progresif Bersatu dalam ini Menjadi dalam itu Tapi Setahun di bawah Jokowi Seluruh diskusi kita Tentang Indonesia 30 tahun ke depan itu Mana Yang ada Gimana kita caranya Keluar dari krisis Gimana caranya Kita menatasi ini Nah itu Saya kira Suasanya Yang Yang muncul Selama setahun ini Dan problem Problem terbesar kita Seperti tadi Saya katakan Benar Ini problem Kebudayaan politik Mental yang terbentuk Di era resim ini Itu orang Sudah terlanjur Merasa benar Dengan memilih Jokowi Tanpa Melihat Bahwa yang dipilih Itu adalah Sistem kekuasaan Dan gak ada Sistem kekuasaan Yang bisa Mengklaim Dia total benar Yang pertama Yang kedua Sistem kekuasaan Yang namanya sistem kekuasaan itu Dia gak punya moral Dia berdasarkan Dia bekerja dengan Logik kepentingan Nah Kalau dia gak dijaga Dengan satu sistem kritik Yang kuat Ya dia Pasti akan berjalan Melenceng Sistem kekuasaan itu Nah Kebudayaan politik kita Yang selama setahun ini Memberikan cek kosong Kepada Jokowi Karena merasa Bahwa dia Menang atas Prabowo Sehingga oleh Karena itu Dia pasti benar Itu yang sedang Merusak Kita Juga merusak Jokowi Sebenarnya Nah Saya gak tau Bagaimana Ini diberangi Karena Institusi kepolitikan yang lain DPR Dia ikut menikmati Situasi ini Maka mereka sejak Karena sudah dikasih Gula-gula Dalam APBN Dan kelihatan Bagi politik Lalu BNN Bungi kecepat Dunia pers 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 yang kebanyakan Sekarang adalah Industri pers Yang butuh kenyamanan Dan biasanya Orang-orang yang punya Kepentingan bisnis yang lain Sehingga dia perlu Terus merapat Kepuasaan Ini situasi yang Tidak menguntungkan Bagi kita Saya gak tau Situasinya akan Dipertahankan Sampai berapa lama Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati